Saya tidak memikirkan untung dulu, tidak memikirkan untuk dapat profit berapa ya, misalkan saya gini-gini-gini, walaupun emang margin masih dipikirin ya, tapi lebih ke orang-orang puas, kita benar-benar serve tamu kita supaya datang dan pulang itu dia itu seneng ya. Pertama pasti gara-gara saya itu suka mie, hobi makan mie, dan suka manis juga makanya saya pilih yamin Bandung, saya sudah muter ya, yamin semua yamin saya sudah muter, sudah tahu yang enak yang mana di Jakarta, di Bandung, dan saya bikin yang insya Allah lebih enak. Sebenarnya gak terlalu banyak, kita ada yamin biasa sama yamin, eh yamin sama asin, yang dua-duanya itu kalau yamin itu pakai cem manis, kalau yang asin itu enggak. Kalau yang pertama itu saya outlet itu tanggal 23 Agustus, 23 Agustus 2017. Saya pertama kali itu di Tanah Kusir, habis itu di Depok, yang dua-duanya jenjangnya mungkin seminggu ya, seminggu saya buka, dan ternyata memang kita harus promosi itu pasti ya, tapi kembali ke produk, produknya enak atau enggak. Dan alhamdulillah diterima memang masyarakat. Pastinya nintanya mau banyak ya, cuma sangat hati-hati, gak mau kegabah, kalau lo lihat di account saya banyak sekali ya, orang mau karena dia udah ngerasain dan, Wow, katanya dia gila, ini sih parah sih enaknya katanya. Tapi kembali, saya enggak mau maruf dan juga enggak mau kegabah dengan buka banyak, kita aja buka dua, masih banyak errornya, masih ada tiba-tiba emang hasilnya salah, enggak ngecek ini, enggak ngecek itu, sesuatu hal yang simpel, kadang enggak dilihat ya. Tapi kembali ya belajar semuanya, enggak ada yang instansi. Semuanya resep saya sendiri, tidak diganggu-gungkan sama siapapun, yang benar-benar masak sendiri juga di rumah, dari mulai ayamnya, pangsit, terus habis itu ada somai, semuanya di rumah. Sebenernya nanti tinggal, tinggal dicoba aja, kalian juga, saya mau kasih, nanti akan nilai sendiri, bener atau enggak, karena saya lebih seneng kalau memang, orang nyobain dulu deh. Gak usah beli, gak usah apa, lagi cobain, pasti dibalik lagi. Ya, kebanyakan juga kalau, kalau saya bilang sih ya, apapun itu hati-hati, hanya menyerahin ke orang juga, kalau misalkan kita tidak mengerti, dan orangnya juga belum bisa dipercaya, susah ya, mendingan duitnya ditabung aja, bikin sesuatu yang setelah itu yakin. Kalau saya kan emang turun tangan sendiri ya, awalnya juga sama kayak orang lain lah, bisnis itu buat gaya-gayaan, buat dipandang sama orang, wuh, gaya, udah punya bisnis, udah punya ini, yang pada akhirnya bisnis itu adalah, bukannya seperti itu, tapi lebih kita melayani orang. Saya tidak memikirkan untung dulu, tidak memikirkan untuk dapat profit berapa ya, misalkan saya gini-gini, gini, walaupun emang margin masih dipikirin ya, tapi lebih ke orang-orang puas, kita bener-bener serve tamu kita supaya datang dan pulang itu dia itu seneng ya. Setelah semua itu berjalan, dari mulut ke mulut, dan dia datang lagi, datang lagi, bisnis akan berjalan dengan sendirinya. Nah, jadi kadang-kadang orang ngebalik, dia mau pride dulu, baru setelah itu. Dan pride itu bukan, saya bilang bukan, ya namanya juga manusia ya, saya juga pernah ngerasain kok. Yang paling bener itu kalau bisnis itu kita mengeluarkan modal sekecil mungkin, tapi profitnya sangat besar. Itu sih, inti dari bisnis itu. Jadi ketika kita sudah mau mengeluarkan uang yang banyak untuk bikin satu restoran, dan sudah tahu juga hasil yang harus didapat dalam sehari itu berarti bukan 3 juta, 4 juta, 5 juta, tapi lebih jauh daripada itu. Jadi bisnis secara pintar lah dalam arti, kita misalkan cuma bikin segini, dapetnya 3 juta, ya nggak apa-apa. Dapetnya 6 juta, wow. Dapetnya 11 juta, wah, itu gila banget. Dan itu yang saya rasain di sini, saya nggak bisa bilang dapet profitnya berapa. Cuman pengembalian modal, saya bisa bilang, itu bisa hanya dengan 4 bulan, 6 bulan saya balik modal. Yang sebenarnya kalau restoran itu sehatnya, dia itu ada di angka 1,5 tahun, itu udah sehat ya. Apalagi sekarang restoran bisa sampai 2 tahun itu sehat, dibilangnya. Kembali lagi, rasain aja bedanya di mana. Karena dari ayam saja sudah beda banget, dari rasa tekstur untuk mie-nya juga beda. Semuanya beda kok, semuanya beda. Harganya sendiri sangat reasonable ya, Rp21.000. Startnya ada yang Rp15.000 juga, misalkan ada yang pesen mie-nya aja, karena dia suka banget. Rp21.000 dengan kita minum Rp4.000, Rp25.000 makan hari ini ya, dengan makan enak begini. Banyak kok kuruh-kuruh film yang sudah, saya kan waktu itu pernah, kalau saya syuting itu selalu ya, saya bawain banyak buat kru buat ini. Dia balik lagi ke tempat saya, karena dia tahu makanannya murah dan enak banget. Pastinya ada lah, saya gak bisa bilang, cita-cita juga harus tinggi ya, apapun itu kalau bisa, tinggi benar-benar tinggi yang orang gak bisa bayangin. Emang harus seperti itu, pasti banyak, rencana banyak. Sub indo by broth3rmax